Intro Oke hi guys Balik lagi Sama gue di Rebong TV Nah kali ini Sudah terlihat di sebelah Saya ada siapa Oke Gue lagi di rumah Papa Rano Karena hari ini Libur shooting sehari Jadi sempetin ke rumah Papa Udah lama juga ya Pak ya Udah hampir 5 bulan Terakhir ulang tahun kamu kita ketemu ya Udah hampir 5 bulan Jadi main kesini Sekalian mau bikin Segmen baru nih Pak Ini episode perdana Di Youtube aku Namanya Ektertol Ektertol Iya jadi ini segmen Ektertol guys Selamat datang gitu Jadi di segmen ini Kita bakal ngebahas Industri perfilman kita Pak Gitu Jadi Apa yang kita kerjakan di industri kita Jadi kita ceritain aja ke Penonton Yang sebenernya Yang belum pernah terceritakan oleh kita Yang mereka belum tau Ya Gitu Jadi oke Pertanyaan pertama Ya pasti Sudah kenal lah ya Siapa Lagi kalau bukan Papa Rano Gak apa-apa Tukang insinyur Tukang insinyur Bener sekali Gitu Jadi Gue sekarang Mau ngobrol sama Papa Gitu Pertanyaan pertama Aku Pak Kabar gimana Sehat Kabar Alhamdulillah Sehat Cuman kemarin Sehari doang Yang sudah Beredar di Instagram Dan sosial media lainnya Jadi Papa boleh ceritain Pak Boleh boleh Kemarin Istilahnya Katerisasi Katerisasi itu apa Ya Operasi jantung Tapi bahasanya Katerisasi Pasang ring Ada penyumbatan Tiga Jadi ya Pasang tiga ring Sekarang Lebih mudah lagi Napas lebih panjang Cuman pinggang Pegel Gitu Yang sudah Kalian lihat Di Instagram Pastinya Karena udah Rame banget tuh Pak Apa tuh Yang Papa Kemarin kan Di rumah sakit Terus Paling Pasti Pada perasaan banget Kan Terakhir Kita Karyanya Di Akhir kisah cinta sidul Fans Dan subscriber aku Juga pada nanya Rame Perkembangan sama Keluarga sidul Gimana Gitu Mau dilanjutin gak Akhir kisah cinta sidul Mereka pada nanya Nah Daripada Aku jawabnya nanti Takut salah Atau gimana Dan mendahului Jadi langsung aja Aku tanyain ke Papa Oke Memang terakhir itu kan Papa bikin judulnya Akhir Akhir kisah cinta sidul Kan Iya Wah Itu yang namanya Fans Fans sidul lah Itu banyak yang protes Pokoknya sidul gak boleh berakhir Sidul boleh berakhir Tapi kan Bang Mandra Belum kawin Atun bagaimana Terus nanti rebong Seperti apa Singkat kata Sidul ini memang Ya gak tau ya Mungkin itu hanya Perasaan Papa saja Tapi kalau mengindikasikan Hampir setiap tahun Dia diputar terus Di sebuah televisi Berarti dia masih Punya penggemar Ya Sehingga terus Dia diharapkan Nah Tentu Seperti yang kita tahu Ada rencana Papa untuk Melanjutkan itu Tapi memang situasi pandemi ini Membuat saya Agak sulit Menentukan Formatnya apa Film kah Atau mungkin Dalam tanda kutip Webseries Singkat kata Kemarin sudah persiapan Sudah persiapan Malah Kru bahasanya Sudah kontrak Ya Tapi karena situasi pandemi ini Yang membuat Papa Harus berhitung ulang Bahwa sistem Kerja panjang Itu punya risiko Webseries itu Kerja panjang Ya artinya Kayak Miniserie Rencana kan Papa mau bikin Sidur anak milenial Skenari udah jadi 13 episode Udah selesai Bayangin kamu tahu Dari mulai bulan puasa Atau lalu Papa udah ngetik Tapi begitu Masuk ke dalam Pandemi ini Semua Terutama yang paling berat Adalah perizinan Kamu bayangin Nanti kamu bisa lihat Suratnya Ijin syuting itu Di Jakarta Ini Pemda DKI Yang mengeluarkan izin Diperbolehkan Dari mulai awal Perizinan Sampai tanggal 8 Februari Tahun depan Tahun ini Setelah itu Itu akan dilihat situasi Karena pandemi ini Dalam tanda kutip Memang sedang Ada second wave Gelombang kedua Ini yang lebih bahaya Sebetulnya Nah jadi artinya Harus dengan terpaksa Situasi ini Membuat Papa berhitung Apakah kembali Lagi merucutkan Ke film Kalau film kan Mungkin tahu Kamu Wali kita kerja 20 hari Selesai Tapi kalau Mini sharing Papa sudah bikin Jadwal Lampir 3 bulan Nah itu kayaknya Gak mungkin Apakah nanti Akan dituruskan Ya jawabannya Mudah-mudahan Setelah pandemi Kalau memang Kita masih dikasih Waktu Dikasih kesempatan Dan Ya teman-teman Penggemar sidul Masih Nunggu kita Ya mungkin insya Allah Kita bikin Insya Allah Kalau tidak Barakal ya Itulah kemarin Perjalanan Akhir kisah Cinta sidul Begitu Oke Mungkin Udah terjawabkan Masalah itu Sama kalian Nah Kita Flashback lagi nih Pak Ya Mungkin Yang nonton nih Udah ada yang tahu Sejarahnya Papa tuh Seperti apa Pasti banyak banget Yang udah tahu Atau mungkin Yang seumur-umur aku Mungkin yang seumur kamu Banyak yang belum tahu Iya Jadi mungkin yang seumur-umur aku Yang sekarang lagi nonton Tahu Papa Sekarang Tapi mungkin belum tahu Sejarahnya Ya betul Nah gitu Sekarang aku Mau introduce Dan Ngenalin ke mereka-mereka Yang semua Aku yang belum tahu Jadi Papa tuh Sejarahnya Mulai dari tahun Berapa Papa terjun Ke dunia Entertainment Dan berfilman ini Mungkin tepatnya Tahun 70 Tahun 70 Nah waktu itu Umur saya masih 10 tahun 10 tahun 10 tahun Mulai di film itu Tahun 70 lah Tapi Istilahnya apa ya Itu masih figuran ya Karena Ya Ada fase Waktu itu Masih figuran Judulnya Judul filmnya Lewat tengah malam Nah kemudian Dapat peran Pembantu Tahun 71 Itu judul filmnya Malin Kundang Nah Papa jadi Malin Kundang kecil Ya Malin Kundang besarnya Om Putu Wijaya Nah tapi Artinya Yang membuat Nama Papa dikenal Hingga sekarang Itu tahun 72 Filmnya Judulnya Sidul Anak Betawi Sidul Anak Betawi Nah Jadi Fase 70 Sampai 72 Itu Itulah Istilahnya patok Bahwa Masyarakat Indonesia Mengenal Papa Sebagai pemain Jadi tahun 72 Melalui film Sidul Anak Betawi Dulu Judulnya Sidul Anak Betawi Itu film ya Film Betul Nah jadi Setelah itu Terus Jadi pemain Anak-anak Karena waktu itu Tahun Berkisar tahun 60 Sampai tahun 70 Itu film Indonesia Gak ada Mati Suri Gak ada produksi film Nah Produksi film Indonesia Mulai bangkit itu Eranya film anak-anak Yang kebetulan Papa mainin Bangkitnya dari situ Bangkitnya dari situ Mulai itu Terbawa Sampai Mulailah Apa namanya Ya Generasi Roy Martin baru belakangan Roy Martin tahun 80-an Ada Zaman dulu ada Tapi ya Ada beberapa lah Ada beberapa fase Itu yang Nah memang Mungkin Kalau generasi kamu Gak terlalu banyak tahu Perjalanan Tapi kalau Dia tahu tentang Sinetron Sidul Anak Sekolahan Yang papa Yang papa mulai Bikin tahun 92 Dan sekarang juga Mereka bisa nonton Kembali Pasti mereka akan tahu Gitu loh Begitu fase Fase perjalanan Oke gitu Nah Ngomong-ngomong Papa kan Udah dari Seumur aku Dari Malah dari Lebih muda daripada aku Umur 10 tahun Waktu itu Udah terjun ke dunia Perfilman Nah menurut papa nih Dari pertama kali papa Terjun ke dunia Film Iya Papa ngerasain Atau ngeliat gak Atau Papa bisa kasih tahu Perbedaan Perbedaan sih Pasti ada dulu Sama sekarang ya Tapi Yang Belum orang sadari Itu apa Dulu sama sekarang nih Materialnya Materialnya Raw material Arti gini Dulu kan film Itu dibuat Dengan silaloid Iya silaloid Bahkan dulu itu Film harus dubbing Isi suara Kamu bisa bayangin Shooting hari ini Dubbingnya 6 bulan kemudian Hari ini ada gini nangis Jadi 6 bulan kemudian Kita harus dubbing Nangis Nangis dan sama Harus sama emosinya Itu satu Kedua Dulu pake celluloid Film dulu harus diproses cetak Iya Iya kan Sehingga biaya produksinya itu Mahal sekali Nah kalo sekarang kan Tidak Sekarang pake Digital Nah itu membuat juga Perbedaan yang Apa ya Perbedaan yang Terlihat Kalo ditanya Tingkat kesulitan yang paling susah mana Dulu Daripada sekarang Dulu ya Bayangin Tadi bapak introducing Kita Shooting dengan Celluloid Atau film Ya istilahnya Kodak Kodak Kalo kamera Atau foto kan Harus dicetak Foto kan harus dicetak Dulu seperti itu Itu mahal Nang Jadi dulu Nama pemain Actor itu Banyak latihan Daripada shootingnya Rasionya 10 kali latihan 1 kali shooting Eh 1 kali tik Kalo sekarang kan Mau salah Video dihapus aja Atau ditiban Dulu film mana bisa Begitu kamera Rode roll Rode roll Rode roll Sara ya Buang itu Buang Yang udah di roll Yang sudah Istilah Kalo itu kan masih Satu ken Satu ken Satu gulung itu Itu satu gulung itu Dulu Yang asah rendah Harganya Kisar Rp. 400 ribu Tapi asah tinggi Bisa Rp. 800 ribu Di zaman itu Di zaman itu Nah kamu bayangin Bikin film Zaman dulu Itu satu film Itu kira-kira Bisa hampir 200 200 ken 200 ken Nah jadi kamu bayangin Berapa harga ken Hanya untuk film saja Oh iya Nah Itulah yang membuat Pemain-pemain dulu Sangat serius Untuk reading Untuk berlatih Untuk blocking Dan disiplin kita Terhadap waktu Papa gak bilang Anak-anak sekarang Tidak disiplin Iya Tapi teknologi Membuat mudah Membuat anak-anak Lebih malas Karena dianggap Gampang Wah Kalau dulu Nah kamu bayangin Jadi istilahnya Nanti kalau ada Waktu lagi Kamu kesini Papa kasih lihat Apa-apalah Dari peralatannya Saja sudah berbeda Belum teknologinya Peralatan lapangan Dan teknologi Studionya Berbeda Kalau sekarang Oh iya Pakai hp Aja bisa syuting Gitu kan Bener 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 Nah Ngomong-ngomong Yang itu Pak Kita udah Bahas Perbedaan dulu Sama sekarang Nah Sekarang kan Kita Kesampingan dulu deh Pandeminya Tapi Kan sekarang Makin banyak Anak muda Yang semangat Dan banyak Darah-darah seninya Yang mau Masuk ke dunia Persema Entah itu jadi Di OP kah Susudar darah kah Atau apapun itu Makin banyak Anak muda Yang semangat Kesitu Menurut Papa nih Gimana Prediksi Papa nih Gimana Dunia perfilman Indonesia kita ini Kedepannya Akan Wow Bagaimana Tolok ukur saja Tolok ukur Dunia perfilman Indonesia Sebelum pandemi Dan setelah pandemi Oke Kita hitung mungkin Dari tahun 2018 Jumlah penonton Film Indonesia Satu tahun Itu sudah hampir 50 juta orang Oh iya Itu 2018 Ya maaf Dilan Dilan saja penonton Sudah 7 juta orang Sidul baru 2 juta Yang lain-lain Artinya total jumlah penonton Kalau kita melihat Ukuran dari jumlah penonton Film Indonesia Menjadi harapan besar Karena itu Banyak anak-anak muda Beralih ke Dunia film Dengan ada pandemi ini Jujur semua drop Turun Walaupun ada produksi Tapi jumlahnya Tidak seperti dulu Ya kamu bayangin Sekarang bioskop Boleh putar di bioskop Tapi kapasitas Tidak boleh lebih dari 25% Kamu bayangin 25% Kalau satu kapasitas Gedung 120 25% Berarti cuma Kira-kira 30 orang Siapa yang Menonton 30 orang Terus film apa Yang produser Mau kasih Nah itulah Makanya Kemarin Pemilik bioskop Juga merasa Waduh Harusnya diberikan Minimal 50% Dari jumlah penonton Artinya Perbedaannya Sangat jauh Sekali Tapi sebetulnya Di tengah pandemi ini Anak-anak Lebih kreatif Lebih kreatif Daripada dulu Rata-rata Itulah yang dibilang Kreatifitas Semakin kita terbelenggu Semakin kita bisa Berimajinasi Itu luar biasanya Itulah Apa yang dibilang Tanpa batas Kesenian itu Tanpa batas Adanya disitu Tapi Tetap Tentu saja Seni juga punya batas Artinya Kita harus Paham Karya kita Pasti ada yang nonton Kemudian kita harus tahu Siapa penonton kita Ya jadi maaf Misalnya Penonton kita Ada anak-anak Mungkin masih Ya Masih dia bawa umur Jangan kita kasih contoh Misalnya kita merokok Itu harus punya tanggung jawab sendiri Makanya maaf Apa kamu lihat Dulu Semua keluarga Sidul itu Mungkin perokok Tapi gak ada dalam film Atau dalam Sinetron Sidul Ada yang merokok Satu scene pun Gak ada Karena kita sadar Penonton kita adalah Ada anak-anak Kita harus menjadi contoh Nah yang seperti itu Harus punya tanggung jawab Nah gak bisa dibikin itu Gak bisa dibuat Itu gak bisa dibuat Ya walaupun ya Sebagai sutradara Saya bilang Enggak Ya maaf Semua ya Termasuk papa juga merokok Tapi gak mungkin Sidul itu merokok Ya Karena Papa tahu Penonton Sidul itu Ada anak-anak SD Nah Misalnya seperti itu Nah Apa Ya Barusan kita udah ngobrol Soal industri Dulu dan sekarang Ya Dan Bagaimana Membuat yang benar Gitu kan Gimana Pendapat papa Dan mungkin Semangat juga Atau ngasih inspirasi juga Buat anak-anak muda Semur-umur aku juga Yang aku bilang tadi Makin banyak anak muda Yang tertarik Kepada industri kita ini Ya Ya Papa bisa Kasih Apa gitu Ke Yang nonton Yang mau Entah Dia mau jadi pemain Aktor Atau aktris Atau mau jadi sutradara Kayak aku Oke Atau Mau jadi Di opi Semuanya Oke Bapak paham Artinya gini Apapun seseorang Ingin menjadi sesuatu Dia harus punya basic Ya Dia tidak mungkin Akan kuat Berdiri kokoh Kalau fondasinya Gak kuat Apapun Maaf Tidak ada seorang Sutradara besar Atau bagi Kalau dia gak pernah Melalui proses Sebagai pencatat skrip Misalnya Karena skrip itu Menjaga kontinitas Kontinitas Gitu Kemudian Tidak ada seorang Sutradara yang Handal Kalau dia tidak paham Tentang kamera Walaupun dia gak harus Mengoperate kamera Tidaknya paham Tapi dia harus paham Kegunaan lensa Ya Lensa 25 untuk apa Lensa 50 bagaimana Zoom lens seperti apa Jadi dengan itu Dia tahu Size Memang kalau sekarang Gampang nak Karena bisa nonton Lihat di monitor Kalau dulu gak bisa Zaman film Bayangin kamu pakai Kamera itu Lensanya Ya itu kan saya bilang Shooting hari ini Baru kita bisa lihat Tempulan kemudian Jadi pemain juga Harus tahu Artinya apa Setiap Disiplin imu Dalam dunia film Pasti ada basic Nah minimal Harus paham Terhadap basic dulu Basic dulu Itu loh Jangan sombong Ah gue gak usah belajar Tetap gue bisa Jadi sutradara Bisa seperti itu Tapi saya sangat yakin Dia bisa menjadi sutradara Karena produksinya Dia sendiri Gak ada produser Gak ada produser mau Orang gak kenal Apakah karya kamu Artinya dia tetap berkarya dulu Begitu sebagai seorang pemain Dunia teater itu harus menjadi Gak basic Karena pengolahan data Pengolahan rasa itu ada di dalam dunia teater Baru bisa main kayak ini Tapi memang Belakangan kan kesempatan anak-anak berlatih di teater Tidak sebesar zaman dulu Karena ya maaf Ya kamu saja tujuh bulan di satu tempat Ya gimana mau mengeksplor diri Kadang-kadang ya saya minta maaf Malam tidur skenario pagi udah ada Kapan begitu terus langsung mau syuting Gimana mau Itulah situasi industri Yang jujur Papa gak sanggup pekerjaan seperti itu Nah jadi itu perbedaan Pekerja dulu dengan pekerja sekarang Bukan berarti dulu Gak paham terhadap pola industri Paham Tapi kita punya tanggung jawab Terhadap yang tadi Papa bilang Secara basic kita punya Jadi apapun disiplin ilmu Dia mau jadi aktor Dia mau jadi aktris di dunia film Minimal dia harus tahu tentang Dunia seni peran seperti apa Dia harus belajar Minimal dia masuk teater Begitu juga kayak misalnya film Kameramen Dia harus bisa foto Dia harus tahu frame seperti apa Angle seperti apa Jadi aneh tiba-tiba Kalau jadi kameramen Tapi dia gak pernah foto Itu gak mungkin Nah artinya Hal-hal seperti itu Itu menjadi bagian yang sangat penting Dalam dunia kreatif Kita ini adalah Basic itu menjadi Dasar utama Itu guys Jadi Buat kalian yang Cita-citanya mungkin Mau terjun ke dunia perfilman juga Mau jadi Direktur kah? Atau pemain Aktornya kah? Atau apapun itu Pasti punya Harus punya basic dulu ya Pak ya? Harus punya basic Harus mengerti basic dulu Betul Kalau memang tidak Belajar tentang basic Seperti apa? Belajar tentang basic Apa yang harus diketahui tentang basic itu dulu Oke Karena mungkin sudah Terlalu panjang Gak terasa Pak Ini pertanyaan terakhir aja Oke Buat Papa Ya Selama Papa Berkarir Dari Tahun 70 Sampai 2020 Apa Project atau karya Papa yang Papa sendiri Gak bakal Terlupakan Kayak Wah ini karya yang Paling mengesankan Untuk diri sendiri dan Untuk yang nonton juga Jadi kalau pertanyaan seperti itu Pasti Papa bilang Ada tiga fase yang Papa alami Ada tiga fase Zaman anak-anak Bermaja Dewasa Sekarang malam masuk tua Nah tentu fase ini Mempunyai kenangan masing-masing Kalau film anak-anak Yang paling Papa senang ya Yang judulnya Sidul anak petawi Gitu Kalau film remaja Papa senang Yang judulnya Suci Sang Primadona Walaupun ada film Papa waktu remaja Itu populer Yang dibilang Gita Cinta SMA Tapi di Gita Cinta SMA Kualitas permainan Tidak dituntut Seperti Suci Sang Primadona Beda lagi Ini artinya Nah kemudian Kalau yang Yang dewasa Ya pasti Senatron Sidul anak sekolah Nah jadi Artinya kalau kamu tanya Pak film apa yang favorit Papa pasti bilang Ada Ada tiga fase Yang Papa larui Zaman ini Zaman ini Zaman ini Itu semua favorit Gitu Ya setuju aku Aku juga setuju Sama kayak Papa aja yang Sudah berkarir Dari lama Dari tahun 70 Apalagi aku Yang baru Gitu kan Yang baru Dan Baru berkarir Aku aja kayak Apapun yang udah aku Shooting Apa aja yang udah aku karyain Pasti kayak itu Favorit semua Jadi Ngerjainnya ikhlas ya Pak ya Kerjainnya ikhlas Dan kita seneng Jadi itu berkesan Semua Gitu Oke Itu Tadi pertanyaan Terakhir kita Malam ini Pak Makasih udah Oke Jadi malam ini kuliah Kuliah umum Kuliah umum Oke makasih Oke Sukses buat kamu Sehat-sehat Amin Nanti Kalau misalnya Aku libur Pasti main lagi Main lagi Kita ngobrol lagi Oke Bye Jangan lupa Subscribe ke channel Papa juga Bye bye guys Thank you